Intro Welcome back to Jawas Bros Di episode nasi goreng hunter kali ini Tim Jawas Bros akan nge-review Nasi goreng yang cukup hits di daerahnya Yaitu nasi goreng gondrong Lokasi nasi goreng gondrong ini Ada di daerah Pluit, Jakarta Utara Lokasinya tepat di seberang Kwe Teokrang, Singapura Dan by the way Nasi goreng gondrong ini emang dari dulu namanya nasi goreng gondrong Karena dari dulu yang ngejualan itu rambutnya gondrong Nasi goreng gondrong ini udah jualan dari harga nasi goreng dulu cuma 700 rupiah guys Sekarang udah 14 ribu Waktu kita baru sampe Beuh, wanginya udah kecium dari jauh Suara osengan abang gondrong pas lagi masak Itu bener-bener nagih banget untuk kita buat pesen nasi goreng gondrong Dan yang mantepnya kali ini Di sebelah gerobak nasi goreng gondrong Ada gerobak burjo dan kolak Pas banget ini mah Untuk menunya, Andi pesen nasi goreng pedas pakai telur setengah mateng Dan fixan pesen nasi goreng mie dengan tingkat kepedasan yang sedang Yaudah deh, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke reviewnya Nasi goreng gondrong Nasi goreng gondrong ada di peluit di seberang Kue Tiau Goreng Singapura Ini kalau misalnya agak berisik karena kita emang agak menyingkir dari keramaian sebenarnya Cuma masih di pinggir jalan Ini nasi goreng di sana tuh, di ujung situ Oke, kita jalan ke sini sedikit Nah, isulah kalau kalian mau beli, kalian bisa pakai mobil Ngomong, mau beli Nanti kalian mau lipir aja nih kayak kita Nanti diantar ke sini ya Diantar ke sini Langsung saja kita coba Ini tuh dia udah jualan dari harga nasi goreng itu 700 perak doang Dari berapa puluh tahun yang lalu tuh Kayangin, kapan? Dari tahun 80-an berarti sekitar 40 tahun yang lalu Dari pertama, abangnya Terus sekarang, adeknya yang jual Sama-sama gondrong? Yang jual Makanya nasi goreng gondrong? Nampak aja ajar Kalo di episode sebelumnya kita makan nasi goreng yang Rasanya cenderung strong Ini kalo dibandingin sama yang kemarin-kemarin Ini sedikit light, bener-bener Lebih soft, bener Lebih light, ya Lebih kayak gak Lebih gak Meledak Tapi bukan dalam konteks yang buruk Iya, tapi manisnya tuh gak terlalu manis Masih ada berasa manis-manisnya Asinnya gak terlalu asin gimana banget Tapi Masih ada asin-asinnya gitu loh Ini menurut gua tuh mirip-mirip Nasi goreng yang modern-modern Nasi goreng jawa Yang halus Yang bumbu-bumbunya halus Selur setengah mateng ya Lur setengah mateng ya Gila sih Tadi itu pas gua pencet dia muncrat Ternyata kau kedapas di kamera atau enggak Pokoknya mantep Saran gua sih kalo nasi goreng ditambahin lur setengah mateng itu perfect Gitu Dibanding nadar gua lebih Anak setengah mateng Jauh lah gila Karena jadi menambah rasa di nasi gorengnya lebih creamy gitu Nah bener-bener tambah creamy-cream gitu Iya Nah, mungkin saran Mungkin saran dari gua lagi Kalo misalnya beliin nasi goreng gondrong Terutama buat kalian yang suka pedas Atau rasa-rasa yang cukup cerong Usahain tambah pedas Tambahin pedas Karena ini gua mesennya gak terlalu pedas Ini pedas Rasanya lebih keluar kalo misalnya yang pedas Ada asem-asemnya dari sambalnya Iya Ada aroma-aroma cabenya Kalo yang gua Menurut gua ini kayak agak ada yang kurang kicknya Dan kicknya itu bisa dihasilkan dari si cabai ini menurut gua Iya karena Style-nya agak jawa-jawa gitu Lebih ke manis gak sih Lihat kan ya Kayak manisnya lebih dominan Kalo yang sebelum-sebelumnya kan yang asimnya tuh Kayak gudingnya Iya yang medok banget sih Tapi dalam konteks yang baik ya Yang gua suka lagi tau dari Nesburi ini Ayamnya pak Ayamnya gua suka banget Ayamnya tuh gendut-gendut gini Potongannya gede-gede Tadi gua liat pas nge-text shoot videonya Ayamnya tuh kayak yang ada di restaurant Chinese yang digantung Kayaknya dia bawa lari gitu Gede-gede gitu loh Terus kayaknya Biasanya kan am goreng kuning biasa Hmm Tapi tadi gua liat Di kulitnya itu gak kayak Gak kayak Ayam goreng kuning Kayak Pake bumbu apalagi gitu kayaknya Kayak bumbunya sebenernya kayak ngeresep gitu loh Soalnya liat nih Dari dagingnya aja Ini warnanya bukan kayak ayam yang disuwir Atau yang biasa dipotong Liat berwarna gini Berarti bumbunya tuh lumayan ngeresep ke dalam Kulit ayam ini pak Itu enak banget pak Ya Kurang teman? Beda sih? Beda? Beda kan ya? Gak kayak kulit ayam yang Itu enak goreng kuning Kebanyakan kalo misalnya Jadi nasi goreng-nasi goreng tuh ayam tuh kayak cuman Oh yaudah biar ada ayam aja Kalo ini tuh ayamnya beneran ada rasa Emang yang gak seserong ayam goreng? Cuman ini salah satu komponen yang menurut gua unik aja sih Dari si nasi goreng gondrok Gak apa? Bersih, bersih Semangkuk, eh sepiring nasi goreng ini Dibanggul dengan harganya Rp14.000 Betul, itu cenderung murah kalo misalnya diantara Nasi goreng-nasi goreng yang ada di ibukota Iya Ini di daerah fluid loh Lu bayangin di daerah fluid Ada nasi goreng yang harganya Rp14.000 dan enak Kapan lagi? Kalo tambah telur tambah Rp14.000 Sehingga sama aja ya Harganya Kapan lagi? Ya udah gitu aja Gwereng gondrok ya nak Gitu Di episode kali ini, kita masih homeless Kita masih gak ada tempat Kalo ada tempat yang kita bisa kunjungi Silahkan Silahkan Mudah jadi shelter di depan rumahnya gak apa-apa Asal ada lampu Asal ada lampu Boleh DM kita Mungkin di dalam lalu misalnya kelapa gading atau di gading serpong ada nasi goreng yang enak Bang makan nasi goreng ini enak bla 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 Karena bla 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 Nih makannya depan rumah gue silahkan Nah itu benar Nanti kita makan bareng Kalau bisa kita makan bareng Tapi jauh-jauhan 10 meter gitu Oke mungkin segitu aja video nasi goreng hunter kita kali ini Luar biasa Jangan lupa untuk tulis komen di bawah Nasi goreng, nasi goreng mana lagi Harus kita cobain Yoi Nasi goreng Gua ajak panon depan aja gua udah gak bisa Gila 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 Gila